Dari sudut pandang Pak Saud Situmurang seperti apa? Kemudian alasan kemanusiaan, dan kemudian bahwa dari sekian banyak yang masuk itu tidak semuanya dikabulkan. Maksudnya mohon pemakluman, ini kan sudah jelas melalui pertimbangan yang cukup banyak juga. Dan itu kemudian menjadi hak dari Presiden sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi kalau kita memandang bagaimana kita bisa membawa negara ini menjadi negara yang benar-benar ziru toleran di dalam memberantas korupsi, ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita harus perbaiki secara detail. Detail-detail mengenai remisi ini saya anggap detail-detailnya sudah ada, tetapi apakah sudah detail dilakukan? Tadi kan tuntutannya, dari seribu orang yang sudah dipenjarakan itu dengan kasus korupsi itu, apakah itu dilakukan juga terhadap yang lain? Kesehatannya dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau komit bahwa ziru toleran ini menjadi pandangan kita, terus kemudian itu dinilai menjadi ada kaitan dengan persoalan-persoalan keadilan, ini menjadi penting dikaitkan dengan fungsi yang kita sebut sebagai bagaimana membawa, apa yang kita sebut sebagai indeks persepsi korupsi tadi. Karena bagaimanapun remisi ini berpengaruh besar terhadap persepsi, bahkan di framing lagi menurut indeks yang kita keluarkan. Dari KPK sendiri ya? Dan indeks yang terbaik itu dari 34 lembaga itu, Jawa Tengah tertinggi yang terbaik, yang paling rendah itu Mahkamah Agung. Ya, itu Jawa Tengah itu 70, nilainya, yang ini nilainya sekitar berapa? Saya lupa, tapi dia paling rendah. Sehingga... Itu indeks apa terkait apa, Pak? Integritas? Supaya penilaian integritas. Oh, terakhir. Supaya itu kita lakukan setiap tahun. Di semua lembaga itu? Di semua lembaga, dari 34 lembaga? Ada sekitar ratusan responden. Jadi maksud saya adalah, ini semua kan berpengaruh semua. Jadi sebaiknya memang kita jangan hanya dilihat dari satu sisi. Dari satu sisi orang itu kasihan, sehat, tidak sehat, sakit-tidak sakit. Kemudian kemarin tahun 2016 juga diributkan ya. Pertama kali saya di KPK, 2016 something itu diributkan soal remisi itu karena alasan penjara penuh, segala macamnya. Segala macam lah tadi. Tadi tidak ada fasilitas dan sebagainya. Sebenarnya fasilitas-fasilitas itu yang sebenarnya harus kita selesaikan. Bahwa yang bersangkutan pun tinggal di penjara, dengan tinggal di rumah harus sama. Iya dong? Harus sama. Dia mau tinggal di situ. Kesehatan dokter bisa dipanggil kapan saja. Bahkan tadi kan ada tombol-tombol itu, bahwa pencet dia akan di situ. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya detail-detail yang pernah kita selesaikan. Kemudian orang asing berpriming. Oh maklumlah orang Indonesia penjaranya penuh terus. Sehingga nggak pernah bisa menata semua warga binaan dengan baik. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan mendekati apa yang kita lakukan, yang kita anggap bahwa remisi itu hanya dari satu pendekatan saja. Pendekatan-pendekatan lain harus komprehensif. Tidak hanya satu approach saja. Kalau kita lakukan itu ya, yang saya bilang tadi, ada seribu orang, yang lain mana? Yang lain boleh dong. Itu memunculkan apa? Ketemburuan? Iya, isu utama kehidupan kita yang bermangsa bernegara ini kan keadilan. Bagaimana kepemimpinan nasionalnya bisa mengarahkan warganya. Tadi kan sudah disebut, ada empat hak itu, itu digunakan yang menurut saya, contohnya kalau memang soal kesehatan, ya kita bangunlah tempat-tempat yang memungkinkan bahwa standar-standar internasional itu dilakukan terhadap orang yang sakit. Kan begitu. Jadi jangan Anda menyelesaikan sesuatu. Tapi ketika standar itu tidak bisa diselesaikan terhadap misalnya narapidana yang sakit dan segala fasilitas ruangan ya, terkait kesehatan maksudnya, ketika itu tidak bisa dipenuhi, apakah bisa dimaklumi ketika itu mendapatkan pengampunan atau gerasi? Ya itu yang saya bilang. Tidak pas itu. Itu pembenaran saja. Yang menurut saya akhirnya orang akan melihat bahwa kita tidak serius melindungi orang yang sedang terpidana. Jangan lupa bahwa hukum tidak bangun dengan dendam, tidak boleh dengan... KPK juga tidak pernah relaktan, buktinya justice collaborator kita juga kita lakukan, kita beri. Jadi ada rewardnya juga, ada punishnya juga. Jadi jangan melihatnya dari sisi yang sempit. Nah kalau kita mau kembali ke definisi jiro toleran, akhirnya orang asing melihat bahwa kita sangat toleran terhadap perilaku ini. Perilaku korupsi? Iya, dengan menjustify bahwa kita tidak bisa menjaga orang ini di penjara. Itu kan soal dokter banyak kok yang bisa diminta untuk menjaga dia. Jadi jangan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru yang secara keseluruhan, saya pikir indeks persepsi korupsi kita akan turun. Kalau Presiden mengatakan begini, kecuali saya mengeluarkan gerasi hampir tiap hari, kemudian ratusan itu juga dilihat dong, ratusan yang masuk permintaan, kan juga tidak semua dikabulkan, kecuali saya kabulkan semua atau banyak dikabulkan, baru itu dikomentari.